Halo anak-anak, salam Franciscus Pace Ebene Kembali lagi dengan ibu, kita kali ini akan belajar matematika Bab 4 tentang jaring-jaring bangun ruang Oleh sebab itu anak-anak, mari kalian siapkan buku pelajaran matematika kalian Untuk mengikuti pelajaran hari ini Nah anak-anak, sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya Kemudian direbahkan, akan terlihat menjadi gabungan dari beberapa bangun datar Nah gabungan bangun datar yang dihasilkan itu disebut jaring-jaring dari bangun ruang tersebut Oleh sebab itu anak-anak, disinilah kita akan belajar lebih jauh tentang beberapa jaring-jaring bangun ruang Bangun ruang pertama yang kita pelajari adalah jaring-jaring kubus Disitu sudah ibu tampilkan di layar contoh atau bentuk dari jaring-jaring kubus Ada banyak contoh jaring-jaring kubus Jika kita bentuk, akan membentuk sebuah bangun ruang Yaitu bangun ruang kubus Berikutnya adalah jaring-jaring balok Di layar kalian sudah ibu tampilkan juga beberapa contoh dari jaring-jaring balok Jadi ada beberapa bentuk jaring-jaring balok Sehingga jika kita bentuk, akan membentuk sebuah bangun ruang yaitu balok Berikutnya adalah jaring-jaring limas segi 4 Limas segi 4 jika dipotong pada beberapa rusuknya Maka akan membentuk jaring-jaring limas segi 4 Seperti pada contoh di layar Selanjutnya adalah prisma tegak segi 3 Jika prisma tegak segi 3 juga dipotong pada beberapa rusuknya Akan membentuk sebuah jaring-jaring prisma tegak segi 3 Di situ juga pada layar kalian sudah ibu tampilkan beberapa contoh jaring-jaring prisma tegak segi 3 Jadi jika kita bentuk, maka dari jaring-jaring tersebut akan membentuk sebuah bangun ruang yaitu prisma tegak segi 3 Selanjutnya adalah jaring-jaring tabung Sebuah tabung memiliki alas dan atas yang berbentuk lingkaran Nah, jika kita potong kedua rusuknya Maka akan membentuk sebuah jaring-jaring tabung yang seperti kalian lihat tampak pada layar Maka bentuk jaring-jaring tabung seperti gambar pada layar Yang terakhir adalah jaring-jaring kerucut Di situ juga sudah ibu berikan contoh sebuah contoh jaring-jaring kerucut Jika dipotong pada rusuknya, maka akan membentuk jaring-jaring kerucut seperti yang tampak pada layar kalian Oke, baik anak-anak Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini Selalu ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu tetap giat belajar Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Terima kasih anak-anak Salam Franciscus, Pace Bene Dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton